Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Devi Yulistian. Pada kesempatan kali ini, saya akan makeover area dapur saya ini agar tapingannya lebih cantik dan lebih fresh. Seperti apa jadinya? Tonton sampai akhir ya! Sebelumnya, saya akan membuka dua paket dulu. Kita akan membuka paket yang kecil. Paket yang ini isinya rumput. Dikatannya sih ini 1,5 cm. Panjangnya ini 20 x 60 cm. Jadi kalau beli rumput kecil gini, dia per 20 cm. Beda ya sama rumput ini ya, dia agak pendek. Oke, terus yang ini. Ini bata yang bahannya foam. Tidak terlalu tebal juga, tapi ya lumayan ya. Dia batanya timbul gitu. Ada kulit jeruknya. Ini lebarnya sekitar 73 atau 74 cm x 70 cm. Sebelumnya kita ukur dulu. Ini sekitar 85 cm. Kemudian kesininya 103 cm. Sebelum ditempel, saya akan memotong dulu bagian yang nanti disininya. Dipotong dulu yang kecil-kecilnya. Biar nanti pas disambung dengan yang begini lagi. Hasilnya nyambung ya. Tidak seperti ada dua lembar kertas. Karena bagian sini setelah bata itu gak ada lagi yang begininya ya. Nanti jadi sepanjang ini bagian yang seperti ininya akan saya potong sampai atas. Terus bagian yang kotak-kotak kecilnya akan saya potong juga. Yang ini, terus ini, 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 dan ini. Saya akan potongnya ini dari tengah-tengah saja. Terima kasih telah menonton! Saya potong seperti ini agar nanti hasil bataknya lebih nyambung, lebih kelihatan cantik. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi bagian-bagian yang kecilnya udah dipotong. Sekarang saya akan memotong satu bagian yang lain. Sama untuk bagian yang sini. Yang bagian kecil-kecilnya ini akan saya potong juga. Hasilannya jadi kayak gini. Jadi ada yang satu nonjol, yang satu ke dalam. Kalau kita satuin nanti dia hasilannya jadi lebih rapi. Sekarang akan kita pasang. Sebelum dipasang, kita pastikan dulu ini udah pas. Kalau sudah pas. Bagian atasnya ini ada kertas ya. Si kertas coklatnya bisa dilepas nanti dia ada lem. Jadi yang dipasang bagian atas dulu tadi setelah dilepas sedikit ya. Si kertas, apa namanya? Ini ya. Dipasang dulu sedikit bagian atas. Setelah dipasang sedikit bagian atas, kita buka. Kemudian kita tarik yang bagian coklatnya sedikit-sedikit. Sambil yang bagian sininya diratakan. Untuk bagian yang sebelah kirinya, kita pastikan dulu yang bagian atas dan bagian bawah setelah pas. Yang bagian atasnya ini dilepas dulu satu baris. Kemudian ditempel. Setelah itu saya akan memotong dulu kelebihan di bagian kirinya. Jadi sebelum ke bawah, biar gampang. Ini bagian bawahnya di, apa namanya? Dijepit dulu. Terus pakai cutter. Saya cutter ini, cutter ini belakangnya dipegang juga ya biar nempel ke tembok. Terus tinggal kita tarik ke bawah aja. Setelah bagian kirinya dipotong rata mengikuti tembok. Sekarang kita tinggal lepas lagi yang coklatnya. Jadi yang coklatnya tinggal kita tarik. Seperti tadi ya. Kemudian kita ratakan dari bagian sini. Untuk bagian bawah, karena ini tingginya 80, tapi si bataknya ini tingginya 80. Jadi kekurangan satu batak. Saya pakai sisa dari yang samping. Kemudian saya potong-potong. Hasil potongannya seperti ini. Kita akan pasang satu persatu di bagian bawah. Bagian bataknya sudah terpasang semua. Sekarang saya akan pasang bagian atas yang rumputnya. Sekarang kita akan potong rumput sintetisnya. Ukuran temboknya itu 14,5 x 63. Tapi ini 20 x 60. Karena dia kalau beli harus kelipatan 20. Jadi ini saya akan potong dekat ke bagian tengah ini ya. Biar nanti hasilnya nggak terlalu kelihatan hitam-hitam. Rumputnya sudah saya potong sesuai dengan tembok ini. Tapi karena rumputnya ini lebih pendek dari temboknya. Jadi sisanya saya potong juga sedikit. Buat saya tempel di bagian ujung sini. Tinggal kita kasih sedikit hiasan. Terima kasih telah menonton! Oke sampai disini dulu sharing kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Biar saya semakin semangat share video-video lainnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!